Intro Pemirsa terima kasih PNMASI bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan patroli pengawasan di Masa Tenang Pilkada tahun 2024 Patroli pengawasan di hari pertama Masa Tenang salah satunya dilakukan di wilayah Banjermasin Nah mengambil start dari kantor Bawaslu Banjermasin Jalan Ayani Pal 4,5 Wan Komplek Dharma Praja Banjermasin Timur malam Senin 24 November 2024 Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan patroli pengawasan di Masa Tenang Pilkada tahun 2024 Patroli pengawasan di hari pertama Masa Tenang salah satunya dilakukan di wilayah Banjermasin Rombongan patroli pengawasan intensif Selawas Masa Tenang Pilkada 2024 untuk memastikan situasi tetap kondusif menjelang hari pemungutan suara Nang dipimpin koordinator Divisi Hukum Wan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kalimantan Selatan Ahmad Mulis Mengambil start dari kantor Bawaslu Banjermasin Jalan Ahmad Ayani Pal 4,5 Komplek Dharma Praja Banjermasin Timur malam Senin 24 November 2024 Di kawasan Banjermasin hampir seberatan alat peraga kampanye pasangan calon sudah ditertibkan Salah satunya nang terlihat di halaman kantor Panwas Cam Banjermasin Selatan nang berada di Komplek Beruntung Jaya Banjermasin Ada beberapa tumpukan alat peraga kampanye nang sudah ditertibkan Koordinator Divisi Hukum Wan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kalimantan Selatan Ahmad Mulis Weta Kuni Prima TV memadakan patroli ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Selawas Masa Tenang Salah satunya terkait masih ada atau kadadanya alat peraga kampanye nang terpasang Salah satunya terakhir melakukan penerbitan APK itu sudah hampir semuanya sudah ditertikan dan dilepas Pak ada himbauan Pak mungkin masih ada sisa-sisa yang ada untuk paksuan-paksuan atau tim suksesnya Pak? Satunya masa tenang ini menjadi masa yang harus dihimbau kepada semua pasangan calon wali kota Terima kasih Ketua Panwas Cam Banjarmasin Selatan Hadriah memadakan Anggota yang melakukan pelepasan alat peraga kampanye dibagi dalam beberapa rute Walaupun begitu masih ada nang sulit untuk dilepas karena lokasi pemasangannya sulit dicangkau Kalau untuk terkait pelepasan APK hari ini itu kami bagi ada beberapa rute Ada yang rute klien A, klien B dan ini pekauman sama Mantuil Kalau kami tadi ke Mantuil, kalau dengan Satpol PP itu tuh daerah klien Pak Dan dibantu dengan reken-reken PTPS Ada kesulitan waktu pelepasan tadi? Kalau kesulitan di lapangan itu ada APK yang terdapat misalkan di tengah-tengah sawah Nah itu sulit untuk dijangkau Terus APK yang tinggi itu sulit untuk dinaik, untuk dilepas Kalau untuk kesulitannya seperti itu aja Pak Berarti ada koordinasi nanti dengan apa tim suksesnya untuk melakukan hal itu? Kalau koordinasi itu kan di kota sudah melepaskan koordinasi Tetapi saat kami pelepasan APK, kata pimpinan kota Karena sudah ada perjanjian dengan LO-nya Jadi ketika kami pelepasan APK itu ada tim-tim sukses yang memang melepaskan sendiri Dengan pick-up-pick-upnya masing-masing Mbak, ini kan mungkin masih ada loh berapa ya mungkin terlewat Nah mungkin itu seperti apa di koordinasi kota? Kalau ada pun APK yang terlewat Itu besok nanti kami ini kan lagi Pak Inventaris lagi Dan besok lagi kami melakukan pelepasan Walaupun suasana hujan, rombongan patroli pengawasan terus melanjutkan Untuk menyisir di kawasan kota Seribu Sungai ini Rombongan pun menyambangi kantor Panwascam Banjarmasin Timur Yang berada di Jalan Madastana Banjarmasin Di kantor ini, rombongan pun kembali melihat tumpukan Olet peragak kampanye yang sudah dilepas tim Panwascam Anggota Bawaslu Banjarmasin Muhammad Yastar remadahkan Patroli pengawasan ini akan menyisir seberatan sudut Banjarmasin Yang dibagi beberapa tim dengan dikawal anggota kepolisian Satpol PP Wandinas Perhubungan Banjarmasin Nah kemudian malam juga kita berlanjut Bersama dengan Bawaslu Provinsi Kita melakukan patroli pengawasan Terutama ke daerah-daerah yang menurut kita Kawan ya Terutama dalam persiapan pembangunan PPS Yang pada saat ini kita lihat Musimnya penghujan Kita memastikan bahwa Pembangunan TPS Setidaknya bisa memperhatikan bahwa disana tidak rawat Terhadap pencana alam Terutama banjir Ya pada saat musim penghujan Kemudian juga kita menyisir Wilayah-wilayah yang menurut kita Rawan terjadi politik uang Nah dan yang ketiga tentu Kita memastikan bahwa tidak ada lagi bentuk kampanye Apa, kampanye dalam bentuk apapun Ya karena sudah memasuki masa tenang Sampai nanti tanggal 26 Ya jadi selama tiga hari Kita pastikan Kita terus Melakukan patroli Dengan rekan-rekan pengawas Di setiap jajaran Bahwa terkait dengan aturan Ini bisa di Apa, dijalankan oleh rekan-rekan Dari pasangan calon Dan juga tim Dan juga penyelenggara Memastikan itu Sesuai dengan prosedur Sekarang sampai disitu Patroli pengawasan ini pun Akan terus dilakukan Hingga masa pencoblosan 27 November 2024 Sampai jumpa di video selanjutnya